Go, go, go 10 tahun sudah menjalani karirnya Dan dia adalah seorang yang berhasil Memegang kunci kesusahan banyak orang Ini dia, Bapak Agus Kenapa suaranya berubah? I don't mind Seminar yang diisi oleh Limbat, kan? Bapak Agus ini penduplikat kunci Atau servis kunci Duplikat sama servis sama Berarti kunci yang Bapak jual KW semua ya, Pak? KW semua Ada juga yang orinya, ada Jadi kalau misalnya kunci saya hilang nih Kan nggak ada kunci cadangan nih Nah, bikinnya gimana, Pak? Cara bikinnya bisa disetel dulu Kalau seandainya Ini nggak ada contoh Bisa diputar dulu, dibuka Sudah dibuka, setel dalamnya, Pak Bisa Bisa dari luar, bisa dalam juga Maksudnya gimana? Maksudnya dibongkar dulu gitu? Iya, dibongkar dulu Biar ketahuan Yang master di rumah kita dibongkar dulu? Dibongkar dulu ya, Pak Oh, biar kelihatan Biar kelihatan, ntar disetel Nah, kan gerigi-geriginya tuh gimana ntar? Ntar kalau ketahuan, kalau itu kan di dalamnya ada pelor-pelornya, Pak Ada apanya? Pelor Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Emang? Emang lebih geren apaan? Emang lebih geren apaan? Emang lebih geren apaan? Kena pelor Oh Bulat-bulat gitu, kan? Iya, bulat-bulat Apa? Pelor tuh apaan? Aduh, cakek syriah 2 BA ini buletan gitu Pelor-pelor Nih Yang gerigi-gerigi, Pak Yang udah jadi mana nih? Cara kerja kunci itu sebenarnya Jadi ini tuh grafiknya beda-beda Jadi dalamnya itu ada buletan-buletan Yang nanti akan ketekan sama si gerigi-gerigi ini Oh Yang bisa disetel sama Bapak tuh kan yang tinggi-rendahnya ya Tuh Nah, ini yang masih mewas yang urus nih Masih polos Masih polos Tuh Tapi Pak Nanti di geriginya dibentuk-bentuk nih Bapaknya Baru digentuk-bentuk gitu Iya Tapi Pak punya saya kok kuncinya gak bisa diduplikat ya? Kenapa emang kuncinya? Gak tau katanya itu gak bisa diduplikat Kalo kunci rumah aku Jadi kalo waktu itu aku sempet kehilangan kunci rumah Terus mamaku kan di luar kota kan Jadi otomatis aku gak punya kunci Akhirnya aku ngebobol rumah ganti rumah baru Ganti rumah baru Ganti rumah baru? Ya, rumah kuncinya Ya, apa apa tuh gak bisa di rumah kuncinya lu beli rumah lagi? Asli Ganti rumah kuncinya Ini kan namanya rumah kuncinya Ganti rumah baru dong Bener Bener Ya lu lagi ngomongin rumah, terus lu ngomong rumah baru Iya Ya lu lagi Kunci Ganti rumah baru Buat kunci Pak, kalo kunci-kunci yang zaman sekarang tuh Kalo kunci motor kan sekarang agak susah tuh Ya agak susah Ada juga Pak Ada juga Kalo kunci yang bulet Nah kan kunci yang cuma gini nih Bener Ada kunci yang bulet tuh Yang bulet ya sininya geriginya ada banyak gitu Ya kayak buat kunci cakram gitu Cakram juga bisa 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 tuh Bisa Pak, kalo gini butuh berapa lama nih Pak? Dari polos ke jadi tadi tuh Gini nih Jadi gerigi-gerigi Gini-gerigi gini berapa lama? Kalo ini Kalo hanya duplikat 3 menit Pak 3 menit? Cepat Tadi ini yang Bapak bawa kan ya? Iya, iya, iya Masih tau Baru ketemu di sini Tiga menit doang Tiga menit Pak Coba lihat gerobaknya Pak, ini gua ada kuas Pak Mau bikin nasnar Pun-pun di rakyat puning telar ya Allah Abis dikawasikan kasih kismis Si Cengkeh Oh di sini ada ukurannya nih Nih ukurannya di sini Nih, 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 nih Tuuu besi-besi ini sih, ibadah kata ini masternya nih ya? iya, itu masternya nanti tinggal digeser doang, jangan jadi kayak gini pak? tinggal digeser doang pak oh, tinggal digeser doang udah kelar tuh? udah kelar pak, kunci paling susah kunci apaan pak untuk di duplikat? kunci ya? paling susah? kunci jawaban LKS? bukan bukan iya pak coba pak mau liat apa? siapain lagi pak ini dialusin dulu pak oh, kayak manicure ya? dia yang kayak manicure kayak kukuh abis ini kalau kunci awal-awal nih masih baru masih susah masuknya gak sih pak? iya kalau baru-baru masih awal karena masih ada bekas-bekas dari itu dari apa? dari mesinnya pak oh coba ya coba, bisa gak? wih, bisa gak bisa, jago hebat ini yang hasilinya eh tapi kalau ngomongin tentang kunci nih ada juga meme-meme tentang kunci nih kita lihat benda ini jadi tempat rahasia kunci rumah anda saat kalian pergi iya bener di sepatu kadang-kadang di keset di pot bunga standar tuh pot bunga kalau lebih susah lagi kalau mau keset keset, keset tetangga aja nah gimana? gimana kalau keset tetangga? di keset tetangga susah ngambil ya permisi gua mau ngambil kunci paling kesel tuh kalau mau tidur siang ya misi mengambil kunci ya ya jadi pengetah kita hahaha nih ada lagi nih meme-nya kita lihat masih sering balik isuk kunci olma tak gantung nih jobo jobo tuh apa sih? jobo tuh di luar jadi ini artinya masih sering balik pagi kunci rumah aku gantung di luar ya tapi di luarnya di stop kontak dong pakai paku terus tanya-tanya gitu oh orang juga ya? iya makanya jangan pulang pagi iya ya makanya gua mau nunggu siang baru pulang hahaha bilang gini sebenernya kunci sukses itu cuma satu cuma gua lupa naruhnya di mana iya kunci itu gak cuma dicari kalau kita ngomongnya sebenernya chord cuman orang Indonesia bilangnya kunci gitar kunci G, kunci C, kunci D gitu kan iya biasa kalau cari-cari kunci itu di internet kan iya tapi kadang-kadang kita lupa judulnya apa judulnya apaan ya ada orang-orang yang kayak gini nih coba mana download lagu Fatin yang damdi-damdi-damdi-damdi-damdi-e damdi-damdi-dam damdi-dam 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 tapi aku juga pernah tau kalau mau nyari lirik lagu apa? kalau aku gak tau judulnya aku ngambil dari liriknya entah iya beneran iya jadi contohnya apa gitu liriknya tuh aku ambil nah kayak yang ini sama coba liat nih download lagu Judika kita oh 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 itu ih kau jadi milikut itu judulnya apa sih jila Bapak ini kunci mobil-kunci motor nih Pak? Bisa berarti Pak? Bisa. Kok bisa kunci mobil-kunci motor? Kan ada magnetiknya dalamnya. Ya kalau magnetnya bisa di-stale juga Pak. Magnet kok bisa di-stale? Bisa di-stale. Oh gitu. Ya buat locknya itu kan depannya bisa. Ya kalau motor-motor sekarang kunci yang panjang ini dia pakai magnet dalamnya. Immobilizer. Kalau immobilizer ini mobil baru-baru. Pake. Bau bisa juga? Bisa juga. Cuman gak bawa ini sekarang. Canggih juga. Pernah ada rencana bongkar bang sui sih gak Pak? Semuanya bisa dong Pak? Pak ini ada pertanyaan. Yakin nih gue pasti dia KGB nih agen rahasia Rusia. Yang datang aja. Yang datang di tepikat. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Soemolom dari Fadil. Apa yang akan Bapak lakukan kalau misalnya kunci rumah Bapak hilang semua. Manggil maling lah Pak. Nggak kalau yang dibuangin. Manggil maling. Itu nih ini ada sobatnya Bu. Tinggal dibuka aja. Oh tinggal dibuka aja. Bapak tau gak caranya gimana kalau misalkan kuncinya patah di dalam? Patah di dalam. Gimana caranya? Ada caranya. Caranya gimana Pak? Tinggal disongkel-songkel Pak pakai kawat. Hah pakai kawat aja. Oh kayak yang di tipi-tipi tuh? Nah itu. Dicongkel-congkel kawat gitu? Tapi harus dua kawatnya. Oh. Kalau di tepang kunci ada ininya. Nih ada triknya. Kalau anda patah di dalam ya ini bahaya sekali lho. Patah di dalam. Ya jangan-jangan. Patah. Tapi kalau yang lain gak punya. Tepang kunci doang gitu. Masukin gitu? Ya dimasukin gitu. Jadi dimasukin sekali dua nih? Ya sekali dua Pak. Sekali dua. Sekali dua. Kalau satu gak bakalan disini. Nah kalau kayak di tipi-tipi ini Pak. Gak pakai kunci tapi pakai ginian doang. Bisa gak Bapak? Bisa. Kayak di detektif. Bisa. Kan ada di titip suka pakai ada kawat rambut tuh. Bisa gak sih? Bisa. Bisa pakai kabur. Oh itu aku pernah juga. Yang jukit rambut kan. Tapi baby pin yang tipis yang hitam aku bisa. Oh. Tapi lama. Oh bisa sih. Karena nanti ada kuncinya gitu. Berapa minggu kira-kira tuh? Berapa minggu lama. Pak. Kan kalau misalnya Bapak hilang kunci ini tinggal bikin. Ya tinggal bikin. Nah kalau misalnya hilang alat giniannya bikinnya gimana? Itu pakai kikir doang Pak. Hah? Pakai kikir doang. Bisa? Iya gesek-gesek. Pakai pelit. Ini. Bukan kikir kata sifat. Kikir bendok. Kikir kata bendok. Bukan kikir kata sifat. Kihkir ini ya. Kihkir lah. Kihkir. Ada apa selalu ada alatnya buat buka. Yang patah ada. Buka ini nih Pak. Kalau tukang kunci kehilangan kunci motor. Dia bikin sendiri apa manggil tukang kunci lainnya? Mau usah nanya lu gua jepret mulut lu. Dia bisa bikin sendiri lah. Dia bisa bikin sendiri lah. Orang kunci hilang aja punya orang. Eh Pak. Kalau kunci ini Pak. Mohon maaf nih. Kunci berangkas. Iya bener. Kan ada. Ada. Kombinasi nomor. Kombinasi nomor. Itu gimana? Bisa juga itu. Biar. Untuk pembukaannya dibawar dulu Pak. Dibawar? Dibawar dulu. Dibawar dulu biar kebuka. Udah kebuka ntar ketahuan kombinasinya. Dari mana nih? Udah dibongkar Pak. Nanti bisa dikelihatan. Ya semuanya kalau udah dibongkar juga bisa dibongkar Pak. Cara bongkarnya itu susah. Tapi bisa juga. Udah bongkar berangkas berapa lama? Kalau tergantung merek Pak. Iya iya iya. Jadi kita tahu banyak nih dari Bapak Rodrigues ini. Siapa namanya? Bapak Agus. Iya Bapak Agus. Rodrigues lagi. Kayak pemain bol. Bagus banget Pak mana? Nah abis ini kita akan tahu bagaimana peruntungan nih. Pak lu mau tahu nggak peruntungan lo tahun 2020? Nah. Kamu mau ditanya? Kamu mau tahu juga? Iya aku mau. Nanti kita akan panggilin seorang pembaca terot. Yang berarti mobil. Aku tahu. Nanti kita akan panggil. Tetap di malam-malam. Terima kasih.